Halo, salam jumpa lagi dengan Elisa Channel dan kali ini ngobrol lagi dengan Romo Petro Santoso Bagaimana Romo, kabar hari ini? Kabar hari ini luar biasa, Mbak El senang bisa jumpa dengan Mbak El kembali Gimana Mbak? Sama, dan sehat dong Romo? Oh pasti, sehat sudah vaksin pertama, tinggal menunggu vaksin kedua, jadi badan lebih segar Dan katanya Mbak El efeknya kalau sudah vaksin itu wajahnya bersinar Wah bener kan? Lihat loh Mbak, kamu lihat satu menit aja udah bersinar Tidak tahan saya Romo Cut, cut Kapan itu vaksinnya Romo? Vaksin yang pertama kalau tidak salah sudah 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu, kemudian nanti vaksin kedua tanggal 7 April Jadi 2 kali vaksin ya Romo ya? 2 kali vaksin untuk memastikan supaya kita punya imun yang kuat tubuhnya Katanya denger-dengar Romo yang pertama di sini yang vaksin Ya, termasuk untuk yang Romo kami berlima Oh berlima Dan apa efek sampingnya Romo? Efeknya itu kalau teman-teman kan bilang yang di Indonesia itu ya lapar lah, ngantuk lah Kemudian juga males, pengen tidur, seperti itu kan Tapi yang saya rasakan ketika vaksin pertama itu hanya lino ya Di bagian, kalau bahasa jauh lino apa? Pegel ya? Eh, pegel ya bahasa jauh Ya lino, lino Nah ini 3 hari terasa Tapi setelah itu udah Seperti biasa Kan denger-dengar di luar sana kan ada yang takut Kalau di vaksin itu katanya nanti menimbulkan efek yang nggak baik gitu Tapi ternyata Romo sendiri tetap sehat Sehat Tidak ada efek samping Hanya memang kalau setelah vaksin kemudian makan banyak ya efeknya perutnya tambah kuncit Wah, itu bukan efek-efek samping Itu adalah keserakahan Itu karena makannya banyak Tau juga Mbak Eleni Iya, jadi tapi Romo ya mungkin efek-efek dari vaksin atau efek dari menikmati hidup ini Tapi Romo itu tetap berseri-seri Iya Dari jauh itu terpancar aura Bukit berbunga Dan Romo, saya mau tanya ini ya Ini tanya yang serius loh Ini bukan vaksin loh Mbak ya Vaksin selesai ya Selesai Oke, vaksin selesai Kita menuju yang lebih dalam lagi Lebih dalam Ini tentang apa yang kita rasakan di setiap harinya Romo Jadi bagaimana Romo memaknai hari-hari yang dilewati Itu saya ingin tahu rahasia Romo Kebahagiaan Romo yang selalu terpancar itu saya ingin tahu sekali Ya prinsipnya semua orang itu kan diberi waktu yang sama Jadi kalau mau mengatakan ya 24 jam lah satu hari Hanya saja untuk supaya kita bahagia atau tidak bahagia Itu kan yang tentukan kita Mbak El Jadi kita tidak tergantung pada orang lain Tapi bagaimana diri kita itu memanage yang namanya kehidupan itu Nah rahasianya kan orang itu mau jadi orang yang pesimis Atau orang yang optimis Nah kalau saya tanya bisa Mbak El sendiri orangnya gimana? Pesimis atau optimis? Saya ini angot-angotan dong Angot-angotan bahasa cawanya apa? Suam-suam kuku Suam-suam kuku Ini kan angot-angotan itu bahasa Indonesia Bukan eh bahasa Jawa Bukan bahasa Indonesia Jadi ya hanya Kadang-kadang optimis Kadang-kadang pesimis Tapi sekarang itu lebih banyak ke optimisnya Romo Jadi saya juga pernah Jadi orang yang pesimis Iya jadi orang Dan capek Nah itu Jadi kadang mikirnya Enggak terlalu gimana ya Enggak terlalu yakin lah dengan Iya diri ya Enggak terlalu yakin Tapi sekarang Setelah melewati Masa yang panjang Perjalanan yang banyak Lika-liku tajam Iya Tajam runcing lancip Nah Tikungan tajam Romo Oh tikungan tajam ya Jadi Saya sekarang Lebih ke optimis Optimis Iya Dan tidak perlu kita jadi orang yang pesimis kan Iya Karena Karena apa kalau pesimis itu Bisa mempengaruhi orang di sekitar kita Iya Nanti jadi mereka ikut-ikutan Iya Enggak yakin dengan keadaan Iya Jadi saya pengennya sekarang memotivasi Dengan orang-orang di sekililing saya Iya Biar mereka Semangat menapaki hidup gitu Romo Iya Sama Mbak Saya juga Sudah lama juga saya akhirnya memutuskan ya Artinya saya harus memutuskan menjadi orang yang optimis Iya Dan tahu tidak Mbak itu saya mulai tahun 2005 2005 Jadi 2005 itu Waktu itu saya mau tabiskan di akun Iya Lalu saya minta kepada pembimbing rohani Pada saat itu Saya ingin supaya Saya itu sembuh dari masa lalu saya Kenapa sakit masa lalu? Itu Jadi soal luka batin Karena gini Setiap orang itu kan Sebenarnya punya yang namanya luka batin Iya Lalu akhirnya sebelum di akun Waktu itu saya ikut pengolahan yang namanya retret Yaitu retret yang sekaligus sebenarnya Ya ya bisa dikatakan dalam tanda kutip itu retretnya adalah Semih penyembuhan luka batin Iya Lalu akhirnya ya singkat cerita Waktu itu retret berjalan selama kurang lebih 6 hari Dan benar di hari kelima saya benar-benar merasa mendapatkan kesembuhan Dan pada saat itu dalam doa saya Saya mengatakan Saya Santoso harus menjadi pribadi yang optimis Dan efeknya luar biasa Luar biasa Saya pun mengalami Sejak dari 2005 sampai sekarang Waduh terasa sekali bahwa ternyata Jadi orang yang optimis itu menguntungkan Iya Sangat menguntungkan Apalagi untuk orang-orang di sekililing Iya Romo aja punya luka batin Iya Apalagi kita Yang Yang apa ini Itu semua kok Mbak El Itu semua orang sebenarnya punya luka batin Semua orang Iya Saya percaya Romo Iya Tapi hanya tergantung pada diri kita sendiri Iya Mau dibawa terus Atau kita tinggalkan yang Yang luka-luka itu Yang membuat kita Tadi kan Poin kita kan Membuat kita menjadi pesimis Itu Nah iya Kita kata kuncinya kan Meninggalkan yang pesimis Dan menjadi orang yang optimis Poinnya kan disitu Jadi hanya kita sendiri ya Iya Mau bangkit atau tidak Nah seperti Nah seperti misalnya gini Mbak kan Pastikan orang kalau mau jadi optimis Kan harus tahu tipsnya Jadi Mbak El kan pasti mau tanya ya Gimana sih Memaknai hari Lalu kita Poinnya adalah menjadi orang optimis Sejak kapan Sejak bangun tidur Nah sebentar Romo Oke Romo jelaskan Tip-tipnya Jadi saya akan Mendengarkan dengan baik Iya Semoga teman-teman disana juga Bisa Menjadi orang yang Selalu optimis Iya Jadi Romo Saya dengarkan Tipsnya sederhana Yang pertama Teman-teman Mbak El Bangun tidur itu sudah menentukan Jadi kalau kita sudah bangun tidur Jadi kalau kita sudah bangun tidur Kita langsung duduk Saya mau jadi apa hari ini Saya mau memberi inspirasi kepada orang atau tidak Saya ingin Jadi waktu bangun tidur itu sudah menentukan sekali Jadi kalau bangun tidur kita sudah mengatakan Saya harus optimis pada hari ini Dan itu terjadi Dan tips yang kedua adalah Harus dijaga itu Harus dipelihara Karena kan nanti tugasnya kan Macem-macem yang kita lakukan Nah maka kalau misalnya itu Misalnya kita bisa menjaga Dalam pekerjaan kita Dan kebetulan saya pelayanan ya Karena saya di paroki Di Hongkong Tugas di Hongkong Jadi ya sudah Di kantor Ya sudah Jadi saya harus optimis Dan ketika ketemu orang Ketemu umat Ketemu siapa di kantor Itu ya sudah Kita Beber optimis Lalu yang kemudian malam Itu kita Jadinya Oh iya Selama ini perjalanan Selama hari ini Ternyata banyak yang Saya dapatkan Positifnya itu Positifnya itu Dan ternyata ketika itu terus Ya dilakukan Oh ternyata itu Bertambah terus Yang semacam itu Jadi gini ya Ramon Itu kan Kalau diri kita Atau dari bangun tidur Kita sudah bisa berpikir Untuk menjalani hari-hari itu Dengan bahagia Jadi kita harus optimis Bahwa hari ini Saya harus bahagia Jadi apa yang kita lewati Suka-duka Apalagi kita dekat dengan majikan Dan orang-orang Menyenangkan majikan Saya pastor yang tugas Sama-sama kita jauh dari negara kita Tapi kan Kalau seorang pastor kan Tidak terlalu banyak Apalagi Kecuali kalau kita Kita kan Berkumpul dengan majikan Ada yang Ada sesuatu aja Yang kadang-kadang Nyinggung ya Kesalahan Atau apa Itu kan Sudah menjadi beban di hati kan Tapi kalau kita jalani Dengan bahagia Walaupun kita dimarahi Atau apa Dengarkan kuping sini Lewat kuping Sinilah Tapi mbak Itu salah satu ya Soal optimis tadi Justru dari pengalaman-pengalaman itu Mental kita jadi kuat loh Iya Itu juga salah satu yang Mengapa orang optimis itu Kalau mendapatkan sesuatu Entah itu Yang menantang atau tidak Dia jadi kuat Dan kekuatan itu Kan ada Kalau tidak salah Dalam bahasa konten itu Lokun keyan Lokun itu kan optimis Lokun keyan Lokun keyan Itu kan optimis Ya optimis itu Menjadi orang yang optimis Semakin menjadi semacin kuat Menjadi semakin kuat Gini Romo Itu kembali ke vaksin Hubungan optimis sama vaksin Oke oke mbak Oke lah Kalau setiap hari kita ditempa Oh imun Oh ya imunnya tadi ya Nah itu kan kembali lagi Kan masih ada sambungannya Jadi kalau kita seperti di vaksin tadi Kita kan akan menjadi kebal Adanya tubuh kita kan memberikan reaksi juga Itu mbak ya dengan vaksin Reaksi Nah itu keren ya Romo Tapi ano kok mbak El Bener-bener tadi kata mbak El kan Yaudah lah kita Teman-teman harus berani Meninggalkan yang namanya Sikap pesimis Nah Jadi orang yang optimis Lokun keyan Lokun keyan Gak tau prononanya betul atau tidak Bahasa Inggrisnya apa Romo? Optimistic person Optimistic person Optimistic person Iya Nah optimis Nah itu tip-tip dari Romo Petro Santoso Bisa kita Jalankan di kehidupan kita Jadi tetapkan hatimu dan Pikirkan yang Kita harus berubah Menjadi pribadi optimis Yang baik-baik dan bahagia Jadi tinggalkan yang Di belakang tadi Luka-luka dalam Luka-luka dalam Jadi kita harus move on Move on Ya kan? Move on Itu move on Jadi Kita harus bahagialah hidup ini Dan terima kasih Romo Petro Santoso Lain kali kita Bincang-bincang lagi Ngabar-baring lagi ya Romo Satu kali, dua kali, tiga kali Dan selanjutnya Romo sudah saya bokeh Hari ini Kurasa bahagia Dan terima kasih Oke Sampai jumpa